Pembesar konflik elit, kepentingan bisnis dan lambatnya respon pemerintah di Tuding menjadi penyebab maraknya anarki masa di penjuru, di sejumlah penjuru di tanah air belakangan ini. Rakyat kehilangan kepercayaan pada aparat dan cenderung menempuh cara-cara ilegal. Kejadian di Sumatera Selatan, di Lampung, di Bima, dan pemblokiran jalan oleh buruh di Ruas atau Cikampek pada hari ini. Benarkah penyebab satu-satunya adalah kegalauan rakyat atau juga dipicu oleh aksi provokatif pihak tertentu? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah pihak. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saya akan perkenalkan satu persatu Pak Faruk Muhammad ini. Adalah purnawirawan polisi sekarang anggota DPD dari Bima NTB. Selamat malam, Pak Faruk. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Hotma Siahaan yang jauh-jauh terbang dari Surabaya pada malam hari ini untuk suara Anda, seorang sosiolog dari Unair. Selamat malam, Pak Hotma. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Wawan Purwanto Mas Wawan. Ini adalah pengamat intelijen. Selamat malam, Mas Wawan. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita simak paket berikut ini. Ini pertanyaan pertama saya dari Mas Wawan. Benarkah ini hanya kalau Anda melihat dari kacamata intelijen, bukan hanya ya, saya akan koreksi. Jadi, satu-satunya alasan terjadinya kerusuhan di mana-mana bertubi-tubi begitu dan yang paling parah terjadi di Bima ini karena ketidakpuasan masyarakat ataukah kemudian ditambahi dengan adanya provokator yang bermain? Ya, tentu saja. Ketusasaan masyarakat atau lebih berat karena ada campur tangan pihak tertentu? Ada campur tangan kita, mesti juga hitung untung ruginya. Apa tujuannya? Apakah pihak yang tidak suka dengan rezim saat ini atau malah pihak yang tidak suka dengan rezim saat ini ditunggangi oleh pihak yang punya kepentingan lain? Bukan dulu ya mengenai pihak-pihak yang ingin bermain di keruhnya suasana ini. Kalau dari kacamata, sosiologi, sedemikian sudah putus asakah rakyat kita sehingga mudah diprovokasi? Iya, teori konspirasi semakin. Iya bang, nanti kita lanjutkan ya bang ya. Usai jodoh berikut ini, pemerintah taplah di suara Anda, kami akan segera. Terima kasih telah menonton!